Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali kembali di YouTube Channel Bagi saya Maraisya, hari ini video spesial ini Saya bakal nge-spill produk terbaru dari Otorex Yaitu Roofbox Infinite Nah kalau misalnya dulu nih, waktu si Veloz ini muncul Banyak banget permintaan bikin crossbar untuk si Veloz Nah, Otomagic sudah mengeluarkan crossbar khusus Veloz Yang sekarang sudah bisa dipesan dan juga dipasangkan di Toyota Veloz kalian Nah, akhir-akhir ini juga banyak banget nih yang minta Pak, pasangin Roofbox di Toyota Veloz bisa atau nggak? Ini dia nih jawabannya sahabat Toto Sekarang kita sudah punya Roofbox Infinite Nah, saya mau informasikan dulu nih sebelumnya Kalau misalnya crossbar khusus Veloz itu Jarak crossbar depannya dan juga belakang itu cukup jauh nih sahabat Toto Makanya dia ini mengutupkan Roofbox khusus untuk si Toyota Veloz ini Makanya kita hadirkan si Roofbox Infinite ini buat kalian nih sahabat Toto Nah, kenapa Resha bilang ini khusus untuk si Veloz? Karena Roofbox Infinite ini memiliki lubang yang lebih panjang daripada seri-seri Roofbox yang lainnya Makanya Toyota Veloz ini hanya bisa menggunakan si Roofbox Infinite ini Karena sudah presisi dengan ukuran si crossbar khusus si Veloz-nya Tapi kalau misalnya kalian sudah suka nih sama ukuran dan juga model si Roofbox Infinite ini Dan juga mobil kalian bukan pada Roofbox Veloz Tenang aja itu bisa ya sahabat Toto Jadi kalian yang bukan pengguna Veloz bisa menggunakan si Roofbox Infinite ini Langsung aja kita ngelihat detailnya seperti apa ya Nah, kita bahas dulu untuk ukuran ini sahabat Toto Roofbox Infinite ini memiliki panjang 196 cm Dengan lebar 100 cm dan tinggi 34 cm Dan juga memiliki kapasitas sebesar 575 liter Jadi cukup besar juga untuk menyimpan barang-barang di dalam Roofbox ini ya sahabat Toto ya Dan untuk warnanya, kalian gak perlu khawatir kenapa ini warnanya agak kusam Karena ini dilapisi dengan plastik Warna aslinya adalah warna glossy black Tapi tersedia warna lain yaitu warna yang putih Jadi tinggal sesuai dengan suara kalian Langsung aja kita lihat ke atas, kita indik Apa aja sih kelebihan dari Roofbox Infinite ini Let's go! Nah, seperti yang saya inginkan tadi sahabat Toto Kalau bersama, memang crossbar khusus si Veloz ini jaraknya cukup jauh dari yang depan dengan belakangnya Makanya membutuhkan Roofbox yang rubang beraketnya itu sesuai dengan si crossbarnya Supaya bisa menjepit lebih sempurna dan juga lebih presisi Dan untuk si Roofbox Infinite ini Rubang beraketnya cukup panjang Jadi bisa disesuaikan dengan si crossbar khusus Veloznya Nah, langsung aja kita move ke Roofbox-nya Untuk Roofbox-nya sendiri menggunakan bahan plastik ABS yang cukup tebal Jadi tidak mudah pecah ataupun retak gitu ya sahabat Toto Nah, untuk Roofbox-nya sendiri kalian gak perlu takut kalau misalnya Kalau misalnya yang dibawa kencang itu bakal copot atau enggak Kemudian kalau misalnya dibawa ke jalan tol dengan kecepatan sekian Bisa kebuka enggak Roofbox-nya? Tenang aja karena Roofbox kita ini sudah dilengkapi dengan kunci ini sahabat Toto Dan kuncinya super aman banget Dia ini dengan teknologi kalau misalnya Roofbox-nya itu tidak tertutup dengan rapi Ini kuncinya gak bakal bisa terputar dan juga tercopot dari si lock-nya nih ya Terbukti yang gak bisa diputar karena ada bagian yang belum rapet Tapi kalau misalnya sudah rapet semua Ini baru bisa diputar dan juga bisa dicaput Dan kelebihan lainnya adalah kalau misalnya Roofbox dari Otoret ini Dan juga untuk si Roofbox Infinite ini bisa dual open Bisa dibuka sebelah kanan ataupun sebelah kiri Jadi tergantung dengan lahan space parkir kalian Kalau misalnya nih mobilnya lagi parkir di space yang kiri itu lebih besar Ya kalian bisa buka di sebelah kiri Begitupun sebaliknya kalau misalnya space-nya di jalannya lebih kanan lebih besar Kalian tinggal buka di bagian kanannya aja Dan juga untuk bracket yang ini dia menggunakan sistem bracket klip ya sahabat otot Jadi kalau misalnya kalian mau copot atau mau pasang si Roofbox-nya sendiri Kun juga gampang banget Ini sudah tersedia 4 bracket Kalau misalnya kalian mau buka bracketnya tinggal diputar aja ke sebelah kiri Kemudian kalau misalnya mau dikencengin tinggal diputar aja sebelah kanan sampai ada bunyi klik Tuh, jadi sudah aman banget dan gak bakal copot-copot Ini kita buktiin aja ya Kalau kita goyang-goyangin ini gak bakal copot dari crossbar-nya sahabat otot Dan juga tadi seperti ya Cikmo kan kalau misalnya kapasitasi Roofbox ini 575 liter Jadi cukup besar banget kalian kalau misalnya mau masukin popper ukuran small pun masih bisa Dan juga mau masukin barang-barang lain pun juga banyak banget sih yang bisa muat di dalam Roofbox Infinite Dan untuk maximum weight-nya kalian gak perlu khawatir karena Roofbox Autorex ini bisa menampung beban hingga 75 kg Jadi aman banget Tadi kita udah ngeliat kelebihan-kelebihan dan juga fosinya kalian juga bisa ngeliat tampilan dari depannya Ini tuh Roofbox kita bener-bener stylish dan juga aerodinamis banget ya pastinya bikin tampilan mobil pun jadi makin keren pastinya Nah karena kalian gak perlu takut lagi kalau misalnya butuh space tambahan untuk menurut barang Kalian tinggal pakai aja Roofbox dari Autorex atau Roofbox Infinite buat Toyota Veroz kalian nih sahabat otot Dan juga Roofbox ini bener-bener fungsional banget tapi kalau misalnya kalian mau road trip mau mudik mau keluar kota Ataupun mau perjalanan jauh kalian gak perlu memakai space di bagasi kalian tinggal masukin barang-barang aja ke dalam Roofbox ini Nah buat sahabat ototnya mau pesen ataupun mau pasang langsung aja cek di toko variasi terdekat di kota kalian Karena semua aksesoris Autoproject itu sudah tersebar di seluruh toko variasi di seluruh Indonesia pastinya Ataupun kalau misalnya lokasi kalian di Jakarta langsung aja main ke Autoproject Garage Lokasinya ada di Lukus, Skor, Blok, I8, Cengkaran, Jakarta, Barang Dan juga jangan lupa cek di e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di BliBli Atau mungkin kalau kalian gak masukin sini, teman aja karena kita juga punya layanan Autoproject atau beres Nanti mekanik kita akan langsung nge-nge pembergatnya tepat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Autoproject Dan juga jangan lupa follow social media kita di Instagram dan juga di Tik Tok at Autoproject Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Autoproject Nah segitu aja video kali ini, sekolah video ini membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya Autoproject bikin mobil Autoproject Bye bye! sub indo by broth3rmax